Kepercayaan publik terhadap makamah konstitusi merosot drastis setelah penangkapan akil motor oleh KPK. Hasil survei lingkaran, survei Indonesia LSI mengungkap hanya 28% masyarakat Indonesia yang masih percaya pada MK. Survei LSI menyebutkan sebanyak 66,5% responden mengaku sudah tidak percaya lagi kepada MK. Sisanya 28% responden yang mengatakan masih percaya. Survei ini digelar 4 hingga 5 Oktober 2013 terhadap 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dengan metode multi-stage random sampling dan wawancara quick poll. Adapun margin of error atau tingkat kesalahan survei ini 2,9%. Hasil survei setelah akil tertangkap KPK ini berbeda jauh dibanding dengan survei yang dilakukan pada Oktober 2010 sampai Maret 2013 yang mana masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan di atas 60% kepada MK. Berusaha untuk memberi masukan kepada pemerintah bahwa ini adalah aspirasi masyarakat dan opini publik. Saat ini tingkat kepercayaan di atas sangat rendah. Kemudian juga kira-kira masukan dari masyarakat apa yang bisa mengembalikan kepercayaan di atas sebut. Mudah-mudahan hasil rilis ini menjadi bahan pertimbangan para yang pentingan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.